jumpa lagi teman-teman sekarang kita akan melanjutkan membuat desain plat menggunakan PowerPoint yang ketiga ya tampilannya seperti ini teman-teman bisa dilihat nanti kita akan praktekkan mulai dari awal dan beberapa aset yang kita gunakan silahkan download file-nya ada di durasi ketiga menit kita langsung saja pada tutorialnya oke langkah pertama kita buat dulu satu blank presentation ya seperti biasa setelah dibuka PowerPointnya silahkan dihapus dulu untuk text box nya teman-teman setelah itu kita buat satu buah rectangle ya di sini digambar saja seperti ukuran yang ada di dalam PowerPoint bila mana ukurannya ingin beda nanti teman-teman teman-teman bisa masuk di desain dan bisa dimasuk di size ya di sini custom saja kebetulan yang kita buat landscape ya seperti ini kita buat dulu di bagian format setelah itu untuk unsap outline-nya kita pilih now saja sekarang kita buat backgroundnya menjadi warna ungu seperti biasa tinggal pilih setelahnya disini ada beberapa varian warna ungu ya teman-teman warna ungu nya bisa dipilih more color di bagian setelahnya bisa lebih gelap ataupun warna ungu yang lebih cerah juga boleh silahkan disini supaya sama teman-teman saya menggunakan kode ya untuk hexa nya yaitu 282561 itu untuk kode warna ungu yang saya gunakan kalau sudah tinggal ditekan oke saja ini warna ungunya gelap ya Oke setelah itu pada bagian tengah di sini kita buat satu buah gradasi ya teman-teman caranya masuk di save field terus ada di gradient di sini bisa dipilih untuk warnanya kita pilih dulu more gradient saja Oke terus kita pilih disini untuk gradient dan bagian yang tengahnya kita buang Oh ya maaf ya di teman-teman yang tadi kita ulangi saja disini ya dipilih saja untuk warna ungunya ini juga sama dipilih warna ungu dan di bagian more color nya dipilih lagi kita pilih warna ungunya yang lebih cerah ya seperti itu jadi rasa sudah cukup sekarang tinggal kita tekan Oke untuk Direction nya teman-teman disini dipilih untuk Direction nya radial dulu ya sini tipenya maksud saya tipenya radial dulu terus ada Direction ya Direction nya kita pilih bagian tengah disini jadi di bagian kiri kanannya itu sudah menjadi gradasi ya hanya di bagian tengah ini menjadi untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih agak cerah kita tarik ya sebentar teman-teman harusnya disini pada bagian gradasi di tengahnya itu ada di bagian sebelah kiri karena nanti bagian masjid atau ornamenya ada di sini teman-teman disini agak susah ya karena pada di PowerPoint itu kita hanya disediakan beberapa saja seperti itu jadi kita harus memberikan mengakali lah istilahnya ya kita geser dulu ke sebelah kiri teman-teman setelah itu kita duplikat ditekan kontrol ya ke sebelah kanan oke dan bagian yang di tekan kontrol kesebelah kanan atau yang di duplikat tadi ya kita turunkan ke bawah sentu back seperti itu disini masih ada gap ya masih ada warnanya teman-teman bisa diatur ya pada bagian gradien kita turunkan oke disini sampai segi warnanya itu tidak kelihatan jadi caranya seperti itu itu hanya untuk mengakali saja oke teman-teman selanjutnya kita masukkan untuk patternnya ada di insert lalu dipilih picture pilih disk device kita masukkan asetnya disini nomor 10 ya untuk aset patternnya ini sudah saya siapkan kalau dibuat dari PowerPoint ini sepertinya wah akan lama sekali dan tentu ini akan menjadi sangat jenuh ya teman-teman jadi tinggal digunakan saja kita pilih disini untuk lebarnya disesuaikan dengan bentuk dari page ya kebetulan ini sudah disesuaikan selanjutnya kita masukkan satu buah frame ya seperti yang tadi masih sama caranya disini saya sudah siapkan untuk aset frame nya teman-teman ini kita perlebar dulu sedikit informasi bahwa untuk pembuatan aset ini kami juga menggunakan vektor jadi ini tidak akan blur walaupun diperbesar oleh teman-teman dan di print juga ya karena dibuat dari vektor seperti itu dan ini juga masih bisa di custom ulang contoh misalkan ya ini kita duplikat dulu ya untuk meng custom nya teman-teman tinggal diklik kanan lalu ada convert to shape ya klik saja tetapi pada bagian objeknya itu akan mengalami perubahan terutama di dalam bagian gradasi ya disini kan gradasinya warnanya emas disini menjadi warna coklat seperti itu untuk mengatur ulangnya teman-teman kita coba ya yang ini kita atur ulang saja untuk gradiennya ini bisa dipilih saja gradien ya tetapi untuk warnanya kita pilih boleh land linear atau radial ya untuk warna disini teman-teman bisa gunakan eyedropper dan bisa mencuri warna dari yang sudah ada seperti ini jadi tinggal diklik saja dan ini pun sama kita lakukan dipilih eyedropper kita pilih warna untuk emasnya seperti itu ini masih bisa di custom jadi kita bisa digunakan untuk silang ya teman-teman bisa dilihat di bagian sebelah kanan disini ini diklik saja itu akan otomatis eh akan ada bagian panel dari warnanya ya jadi ini tinggal teman-teman di custom saja bisa dilihat ini warnanya juga warnanya sudah berubah ya Oke seperti itu ini dibuat zigzag saja kayak itu untuk cara pembuatan emas ya tetapi ini sudah menjadi eh kep ya atau sudah menjadi objek di dalam powerpon itu sendiri ya kita coba disesuaikan dulu supaya lebih mengkilap teman-teman ini pilih more color kita turunkan oke di satu ini juga sama kita turunkan ada more color lalu kita turunkan oke ya kurang lebih seperti itu cara pembuatannya setelah itu yang ini kita naikkan ke atas dengan bring to prone lalu kita turunkan disini oke kalau sudah sekarang kita isi ya pada bagian filenya cara mengisinya teman-teman bisa menggunakan rectangle ya di sini ada eh insert lalu ada save ya kita tarik saja di bagian ini pastikan semuanya filenya itu mengisi pada bagian frame ini bisa dinaikkan ke belakang teman-teman pada bring to prone seperti itu lalu kita paskan dulu ya untuk mengisi filenya sedikit informasi disini eh teman-teman untuk mengubah bentuk menjadi bebas itu bisa menggunakan edit set ya di sini ada edit point tinggal diklik saja lalu diklik kanan dan disini ada add point yaitu untuk menambahkan poinnya jadi kita lebih bebas untuk mengkustom dari objek oke seperti itu oke kita coba dirapihkan dulu ini juga diklik kanan add point kita turunkan ke bawah yang ini kita naikkan oke pastikan semuanya sudah terisi ya ya tinggal bagian yang sebelah kiri itu sama berarti disini tinggal kita turunkan dulu ke bawah sebentar ini tambahkan kita turunkan dulu poinnya klik kanan kita pilih edit point klikan eh sorry sorry edit point kembali klik kanan add point kita turunkan ke bawah oke ini jangan melewati objek ini juga sama sudah kita terus kita tambahkan lagi add point nya kita turunkan kembali oke oke teman-teman seperti itu ya cara untuk merapihkan objek bebas di dalam PowerPoint selanjutnya di bagian bawah disini kita ubah warna gradasinya gradasinya warnanya seperti yang tadi kita pilih format shape lalu ada gradiennya gradiennya warnanya yang ini kita ganti pilih more color ya teman-teman dipilih saja more color terus bagian hexnya di sini saja kita masukkan 5C 6E A7 ya sekali lagi 5C 6E A7 kalau sudah tinggal tekan oke saja dulu seperti ini yang ini kita tukarkan ya karena pada bagian tengahnya nanti warnanya itu harus lebih cerah oke kita ganti lagi warna ungu nya pada bagian fill pilih more color masukkan lagi angkanya ya biar tidak terlalu lama pada dasarnya disini warnanya pink ya pink muda seperti itu kita tekan oke saja dulu oke sekarang kita tambahkan ya untuk mendominasi warnanya seperti ini dan kita pilih di pojok kiri atas ya di sini ini bisa dipilih ada Direction Oke Oh iya seperti itu cuma di dalam pembuatannya teman-teman eh ini tidak seperti di aplikasi desain faktor ada beberapa hal yang kurang bisa di custom karena mungkin pada dasarnya ini bukan aplikasi editor ya editor faktor tapi masih bisa diupayakan lah seperti itu supaya bisa lebih dapat jangkauan yang lebih lebar Oke kita lanjutkan dulu ini masih ada yang keluarnya jadi kita rapihkan dulu sedikit Iya seperti itu selanjutnya kita masukkan gambar mesjid ya caranya teman-teman sebentar kita pindahkan dulu ini terlalu ke kiri ya Oke cara membuat gambar mesjidnya disini saya sudah disiapkan jadi tinggal kita insert saja dan beberapa aset yang sudah saya siapkan ya oke tinggal dipilih saja disini teman-teman asetnya semua sudah saya siapkan untuk dalam format SPG ya oke kita grup dulu kita pisahkan dulu apa saja yang akan digunakan Oke disini kita angrup kita pisahkan ada sosial media terus juga ada bagian rantainya teman-teman supaya lebih mudah ya di sini kan terlihat memanjang teman-teman bisa lihat di bagian thumbnail ya bagian thumbnail sebelah kiri saja ini tinggal di masuk-masukkan saja untuk asetnya masjidnya untuk masjid ini untuk peternya sudah kita buat dimasukkan sebelumnya dan inti untuk gambar masjidnya ya ini masjidnya Oke ini juga tinggal disimpan saja teman-teman untuk aset masjidnya disamakan ya selebar frame yang sudah kita gunakan eh nanti teman-teman bisa di lebih dirapihkan lagi ya selanjutnya di sini juga ada awan ya ada awan tinggal kita perbesar saja disesuaikan dengan bentuk lainnya ya ini juga ada lentera ya lentera jadi terpisah teman-teman ada dua terapihkan dulu bintangnya nanti kita bahas sedikit ya untuk pembuatannya kenapa dibuat seperti ini Oke terapihkan saja dulu yang ini kita duplikat ke kanan sambil di drag ya seperti itu Oke kalau sudah kita lanjut ke aset lainnya disini ada bintang ya bintang bintang dan perik lainnya Oke kita coba ya hasilnya seperti ini tinggal kita masukkan untuk deskripsi ya deskripsi di bagian sebelah kanan ya ini aset sudah kita buat di tahap pertama ini juga sudah kita gunakan dan untuk sosial media kita simpan saja pisahkan di bagian kiri bagian atas ya bagian kiri atas Oke seperti ini dan selanjutnya untuk bagian teks teman-teman bisa menggunakan textbook ya tinggal kita diinset saja masukkan disini ada textbook kita tulis disini marhaban Oke kita ganti dulu untuk warna fontnya kita kasih dulu warna putih ya biar kontras dulu terus kita kasih font disini yaitu grid pb ya grid pb dari Google font Oke ini untuk marhaban dan di drag sambil di tekan kontrol teman-teman ya diganti menjadi ya ramadhan Oke ya ramadhan Hai marhaban ya ramadhan selanjutnya teman-teman buat lagi ya seperti barusan tetapi sekarang yang kita gunakan adalah deskripsi lakukan seperti biasa disini saya di kupas ya teman-teman mohon izin supaya tidak lama ya sama saja untuk deskripsi disini teman-teman bisa lebih di custom lagi ya untuk masukannya apa saja yang dibuatkan seperti itu dan ke bawahnya kita tinggal dimasukkan untuk membuat button ya buat button bisa menggunakan insert lalu lalu ada rounded rectangle ya tinggal ditarik saja yang ini teman-teman warnanya kita ganti menggunakan air dropper di klik saja boleh menggunakan warna kuning atau kita juga bisa menggunakan warna orangnya seperti itu terus kita klik kanan ada etek saya di teks tetapi saja dapatkan sekarang Oke setelah itu teman-teman kita kontrol A dulu kita perkecil dan kita gunakan disini kontrol B ya kita di bawah saja seperti itu kita bawah simpan di sebelah kiri bagian yang atas ini warnanya kita samakan saja yaitu warna orange ya biar agak menyala sini ada warna orang yang sudah dipilih Oh maaf harusnya di teks pil ya ya nah disini terus kita beri eh drop shadow warna putih ya caranya hampir sama seperti yang tadi ya kita pilih saja di bagian teks efek lalu ada drop shadow ya disini ada bagian offset button right ya supaya nanti teman-teman bisa digunakan dulu untuk optionnya ya nanti karena warnanya kan yang kita gunakan warna putih ya ini untuk shadow pilih yang tadi eh button right terus ini diganti menjadi warna putih ya seperti itu tinggal blurnya dikurangi Oke dan transparansinya juga dikurangi supaya lebih jelas ini ada di stand ya jadi di stand itu bisa dilihat ini adalah jarak dari tulisan dengan shadow nya ya jadi sedunya berbentuknya seperti ini Oke teman-teman sepertinya itu dulu ya untuk tutorial kali ini dan mohon izin semuanya tidak semuanya tidak semuanya kami buat secara manual di PowerPoint karena ada beberapa kekurangan yang menurut admin susah atau mungkin tidak mungkin ya dibukan tidak mungkin untuk saat ini tidak tidak memungkinkan untuk saat ini yang saya tahu tidak memungkinkan untuk dibuat menggunakan PowerPoint dan juga ada beberapa kelemahan teman-teman disini di bagian color.g ya disini kalau karena saya buatnya ini di Illustrator jadi di bagian ini adalah ini harusnya color.g itu warnanya warna biru ya biru menyala karena memang ini tidak dalam satu kesatuan dengan background itu warnanya seperti jadi seperti ini jadi putih dengan hitam warnanya jadi seperti itu jadi itu kelemahan dari ketika kita menggunakan mengimpor dari SPG ke Illustrator eh ke PowerPoint tetapi disini kelebihannya gambar-gambar gitu tidak blurry atau gambar-gambar itu tidak pecah karena ini dalam bentuk pektor walaupun begitu teman-teman juga masih bisa mengkustomnya tinggal diklik kanan saja seperti yang saya katakan lalu ada change to shape ya seperti itu ini akan menjadi lingkaran dan ini juga sama karena di dalam bentuk rantai ini ini adalah garis ya jadi teman-teman coba di-ungroup dulu pada bagian ini tidak ada settingan untuk color.g disini settingannya biasanya di bagian transparan ya jadi transparannya settingnya bagaimana itu tidak ada di PowerPoint makanya admin langsung disetting saja di dalam SPG nya jadi bentuknya seperti ini ini kelemahan di dalam menggunakan PowerPoint ketika kita melakukan settingan di bagian aplikasi desain effector seperti Illustrator oke itu dulu mohon maaf dengan segala kekurangannya tidak bermaksud apapun tidak bermaksud membuat clickbait tetapi ini kekurangannya jika teman-teman mau menggunakan silahkan tentu dibaca dengan ketentuan yang sudah ditentukan terima kasih salam belajar nasi acena